Halo co-friend, disini ada soal zat-zat yang tergolong koloid liofil adalah disini perlu kalian ketahui pengertian dari sistem koloid terlebih dahulu yaitu suatu campuran heterogen dari dua zat atau lebih karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan terdispersi atau tersebar lalu dari sini, untuk koloid dapat berbentuk koloid liofil dan koloid liofog untuk koloid liofil, jika terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya contohnya disini ada sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin lalu untuk koloid liofob, jika gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah contohnya sol belerang, sol Fe OH3, sol sulfida, dan sol logam maka akan kita cek dari opsi pilihan jawabannya ya, dari A sampai dengan E untuk A, belerang, agar-agar, mentega disini salah ya, karena untuk belerang dia termasuk koloid liofob lalu disini, untuk B, batu apung, awan, sabun juga salah ya untuk C, susu, kaca, mutiara, disini juga salah kemudian minyak tanah, asap, debu, disini juga salah lalu untuk lem karet, lem kanji, busa sabun berarti disini benar karena disini, untuk contoh tersebut, itu adalah koloid liofil jadi, zat yang tergolong koloid liofil adalah lem karet, lem kanji, busa sabun sehingga jawaban yang tepat, itu adalah E sampai jumpa di soal berikutnya